Hai katanya sih mati total ini lampu vario 24 bat katanya mati total susah dengan cara seperti ini saja tuh bro Hai ampunnya enggak ada yang mati kelihatannya ini mungkin mati mungkin ini ada yang mati lampunya Hai ini nampak 12-12 ini menyala yang ada titiknya ini mati nih dua-duanya hanya dua bola yang mati dalam pulet ini mati mati kalau nyala jadi ini dan ini ya kedua-duanya ini AC 1 2 untuk bergeraknya hanya segitu bagus ini seharusnya akak fullnya nah ini ya ya bagus jika kita balik yang sedikit tadi pasti plus nah ini sedikit nah ini full kita cek di output daripada dioda sendiri nah ini full kalau dibalik tidak full berarti rusak ya itu diode ini ataupun dengan cara di kaki ini sama nih ini adalah kaki plusnya helco primer ini dan ini ada kaki minyak ini berarti kalau di sini bagus di cek lagi ya ini bagus bergeraknya nya sedikit ya Nah itu berarti ini nggak konsul juga untuk untuk elko ini kalau untuk ini isi apalah saya enggak tahu IC driver ini ya ini agak susah juga otesnya ataupun di output ini setelah IC driver ini ya ini kalau kita bolak-balik dia bergerak berarti konslet ada yang konslet nah ini bagus kalau dibalik seharusnya tidak bergerak bergeraknya pun hanya sedikit nah oke berarti ini kemungkinan hanya rusak di dua buah lampu led ini ya nah ini dan saya akan modif ya dengan cara saya sendiri karena enggak mempunyai alat yang mumpuni nah ya nanti saya akan ukur tegangannya ya eh tanpa beban tanpa beban lampu ini berapa setelah itu saya ukur lagi dengan setelah menggunakan beban nanti kita bisa ukur di mana ya ini primer lihat ini ke sini ini di sini nah di sini ini yang primer ini elko nya 10 mikro 400 volt kalau ini elko ini ya berapa ya mungkin ya 2,2 mikro ini karena tulisannya udah enggak jelas 2,2 mikro 400 volt juga oke ini udah tak lepas ya dua buah ini dua buah lampu lednya sudah terlepas kita akan cek tanpa beban lampu ini untuk tegangannya berapa 307,5,6 ya 307 307 oke saya pasang lampunya sebelum kita cek tegangannya ya dengan beban saya akan jelaskan bahwa saya hanya sistem seperti ini ya mengganti dua buah lampu led ini dengan jemperan seperti ini saja dan sistem lampu ini adalah kerjanya ya sebentar disini ini bahwa di seri dua lampu di seri dua lampu di seri lagi dua lampu seri dua lampu seri di seri dengan dua buah lampu led ini ini nah kita akan cek tegangannya berapa tegangannya berapa oh lah enggak kelihatan untuk opometer sebentar nah ini pun enggak kelihatan nanti ya ini aku tutup ya yang pastinya kan menyala kita lihat tegangannya berapa 133 133 lah nah itu tadi tegangannya segitu ternyata bisa menyesuaikan ya untuk dribbernya coba saya ini dulu saya pasang penutupnya nah menyala yang sangat terang sekali ya hanya dengan cara seperti itu saja sudah menyala terang ini dia menggunakan 30 lampu led 30 lampu led kemudian led ini adalah ukurannya 6 volt 3 kali 6 180 volt nah kalau tadi 130 berapa tadi ya nah itu berarti led ini awet ya semoga saja cara ini bisa bermanfaat mohon maaf kata bila ada salah penjelasan dan kekurangan penjelasan dari kami itulah kebondaran kami akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati